Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Papi, Perhimpunan Alumni Pekarti Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yin Solehin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan ID Tag Template. Langsung saja, di sini untuk video tutorial, klik saja di sini. Nanti akan masuk ke channel saya. Di sini replace dengan foto Anda, pasti bisa ya. Ini tinggal diganti saja. Ini tinggal diganti. Dan ini kita dapatkan QR Code. Nah mungkin ini yang agak baru ya. Contohnya itu adalah kita dapatkan dulu link ya. Misalkan gini ya. attps.wa.me Tinggal ganti belakangnya saja ya. Nah misalkan ini kita ganti 62 berapa gitu. Jadi tidak memakai angka 0, tapi memakai angka 62. Kode negara Indonesia. Misalkan 0, 8, 7, 7, 2, 900, triple, 7. Nah gini ya. Misalkan gini. Nah kita copy ini. Link WA.me nya. Copy. Lalu di sini ya. Generator QR Code. Klik saja. Tekan Ctrl, klik. Tekan Ctrl, lalu klik. Nanti biasanya terbuka oleh browser. Nah dia ini juga. Masuk ke browsernya. Langsung paste aja. Setelah di paste. Nah nanti di sini ada. Kalau belum ada tinggal di edit sedikit aja ya. Yang dipastikan ini sudah benar untuk nomornya. Sesuai dengan punya kita gitu ya. Kalau misalkan pengen ID lain. Tidak nomor WhatsApp boleh ya. Misalkan contoh. Misalkan ini YouTube ya. Copy. Nah di youtube.com. Add campus online. Nah ini adalah alamat YouTube saya. Paste di sini. Contoh begini. Nanti muter-muter dulu. Nah tinggal ini dapat ya. Tinggal ini diperbesar aja. Untuk layarnya. Biar besar. Tekan saja scroll mouse. Atau Ctrl plus. Ctrl sama dengan. Nah ini Ctrl sama dengan. Biar besar. Posisikan. Kita screenshot. Mode Node JPEG boleh ya. Tapi lebih cepat saja pakai sniping tools. Nah ini saya pakai sniping tools. Nah ini pakai windows. Klik new. Dan kita sniping. Dari sini ke sini. Kita edit. Copy. Lalu balik lagi ke template kita. Nah di sini paste. Dan di pastenya dia ada di belakang ya. Kita klik kanan saja. Klik kanan. Pilih text wrapping. Pilih in front of text. Jadi biar dia di depan ya. Atau ininya aja boleh dihapus. Ininya boleh dihapus. Boleh ya. Di kanan ya. In front of text. Nah biar di depan. Biar dia bisa menutupi semuanya. Oke. Kalau sudah begini. Kita masuk. Konversi dulu ya. Disimpan dulu ya. Simpan. Misalkan di ctmp. Misalkan ya. Misalkan di sini. ID tag test. Nah ini. Sudah kita simpan. Dan kita preview dulu. Apakah sudah bagus. Nah kayaknya sudah bagus ya. Sudah kita coba masuk ke ilog.pdf. Ilog.pdf.com Dan kita convert dulu dari word ke pdf. Selek. Di ctmp. Ini dia. ID tag test. Open. Convert. Nah setelah di convert. Pastikan ini tidak ada gambar atau text yang berubah. Kita download pdf-nya. Nah kita buka ya. Ini gambar tetap di tengah. Text ini tidak berubah. Tidak berubah. Dan QR code juga. Ini kayaknya sepertinya tidak berubah. Kita perkecil. Oke bagus ya. Kalau sudah bagus. Kalau misalkan percetakannya minta jpeg. Oke kita jpegkan ya. Kalau misalkan pdf sudah cukup ya. Udah pdf-nya berarti tinggal kita cetak. Kalau butuh gambarnya. Berarti tinggal kita ubah dari pdf ke jpeg. Yang ini. PDF to jpeg. Select. Barusan di download. Nah di sini di folder download. ID tag test. Convert to jpeg. Download jpeg. Sudah selesai. Tinggal kita buka. Ini sudah ada dua ya. Jadi page 1 dan page 2. Page 1 kita lihat. Nah ini hasilnya. Dan ini yang kedua. Ini dia hasilnya. Oke. Selamat praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.